Kita ikuti informasi yang pertama, muabahnya kasus COVID-19 varian Omikron di Kabupaten Mandiun, Bupati Ahmad Awamiragil Saputro Angkat Bicara. Bupati meminta Dinkes Gencar melakukan 3T. Selain itu juga meminta masyarakat tidak perlu panik berlebihan dan meningkatkan protokol kesehatan. Satgas penanganan COVID-19 terus meningkatkan pelacakan atau tracing, pemeriksaan dini atau testing, dan pengobatan atau treatment atau 3T. Hal ini dilaksanakan menyusul dengan ditemukannya 4 kasus COVID-19 varian Omikron di Kabupaten Mandiun. Pasien positif virus corona jenis baru ini tengah dirawat di RSUD Delopo. Dua di antaranya merupakan pekerja migran Indonesia atau PMI dari Hongkong, sedangkan dua lainnya merupakan kontak erat dari salah seorang PMI asal Desa Ngeranget dan Desa Segulung, Kecamatan Dagangan. Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputro menyatakan, petugas intens melakukan pemantauan terhadap potensi penyebaran virus corona varian Omikron. Sebab penularannya disebut lebih cepat dibandingkan varian Delta yang lebih dulu mewabah. Masyarakat diminta untuk waspada dan tidak panik, serta meningkatkan protokol kesehatan di lingkungan sekitar. Ini sifatnya sudah nasional. Pesan saya kepada seluruh masyarakat, jangan waspada, hati-hati, siaga, tapi jangan panik. Terakhir, jangan panik. Yang penting progresnya dijaga, tidak perlu panik. Kalau masalah kebijakan, kita pasti sudah menyikapinya. Karena ini kita sudah sering ada zoom meeting dengan Pak Menteri, Pak Menko, tentang penyikapan di sini, dan tindakan-tindakan itu sudah kita lakukan. Yang jelas, bagaimana surveillance ini kita perkuat. Kita perkuat. 3T kita perkuat lagi. Sementara itu, pandemi COVID-19 berdampak pada semua lini kehidupan. Tidak hanya bidang kesehatan, namun juga perekonomian secara global. Pemkap mengupayakan program pemberdayaan masyarakat menjadi prioritas dibandingkan bidang infrastruktur. Tova Pradana, JTV, Madiun.